Universitas Jambi kembali meluluskan Doktor Ekonomi atas nama Muhammad Aryansyah pada Jumat 27 Oktober 2023 dalam sidang promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Muhammad Aryansyah yang saat ini menjabat sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi berhasil meraih nilai A pada disertasinya yang berjudul Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Jambi. Bertindak langsung sebagai Ketua dalam sidang promosi Doktor Ekonomi ini, Prof. Dr. Johannes S.E.M.S yang juga merupakan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Sekretari Sidang, Dr. Haji Zamzami S.E.M.S.I. Promotor, Prof. Dr. Haji Rahmat R.S.E.M.S. CEO Promotor, Prof. Dr. Junaidi S.E.M.S.I. dan anggota penguji, Prof. Dr. Haji Didik Susetio S.E.M.S.I. Dr. Haji Zulfaneti S.E.M.S.I. serta Dr. Mohamad Safri S.E.M.S.I. Mohamad Aryansyah yang merupakan seorang anak guru sekolah dasar ini pun menangis haru saat mendegarkan Ketua Sidang membacakan nilai yang diraih dari disertasi yang diangkatnya dan kini resmi membawanya menyandang kelar Doktor Ekonomi. Ketua Sidang Prof. Dr. Johannes S.E.M.S. mengatakan Aryansyah memiliki keberanian tersendiri dalam mengangkat judul disertasi ini karena berani mengungkapkan potensi pajak daerah yang selama ini belum terintegrasi dengan strategi pembangunan Provinsi Jambi. Disertasi dari Provinsi Jambi seperti apa? Disertasi ini punya keberanian khusus karena berani mengungkapkan potensi pajak daerah yang selama ini belum terintegrasi dengan strategi pembangunan di Provinsi Jambi. Nah, itu sebenarnya keberaniannya. Jadi, beliau adalah promotornya programnya. Beliau yang lebih bisa mendukungkan. Sementara itu, promotor Sidang Prof. Dr. Haji Rahmat R.S.E.M.S. mengatakan disertasi yang diangkat promovendus ini merupakan objektivitas dari birokrat dan juga akademisi yang juga memikirkan Provinsi Jambi kedepannya dalam hal peningkatan pajak daerah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dijelaskan oleh Muhammad Aryansyah bahwa strategi peningkatan pajak daerah ini berkaitan erat dengan kondisi perekonomian Jambi saat ini yang khususnya juga berkaitan dengan unit kerja yang saat ini ia duduki. Disertasi ini juga diharapkan dapat menjadi masukan kepada pengambil keputusan karena disertasi yang ia angkat ini telah dilengkapi dengan detail kebijakan. Judul disertasi strategi peningkatan pajak daerah tentunya berkaitan erat dengan kondisi perekonomian Jambi saat ini tentunya khususnya berkaitan erat dengan unit kerja yang saat ini memang saya duduki memang terkait dengan pajak daerah. Harapannya dengan adanya disertasi ini ke depan bisa menjadi masukan untuk pengambil keputusan karena di dalam disertasi ini telah dilengkapi dengan detail kebijakan yang tentunya akan bisa dilaksanakan langsung oleh para pengampuh kepentingan di pemerintah provisinya.